Intro Halo pemirsa Metro TV Lampung Kembali bersama saya Nana Hasan Akan menemani anda selama 30 menit ke depan Untuk membahas tajuk dan berita apa saja Yang publish juga hits di 4 platform Lampung Post Group Saat ini sudah bersama dengan Abdul Govor Kadib pemberitaan Lampung Post Tapi sebelum masuk untuk membahas tajuk kali ini Terlebih dahulu kita akan menyaksikan video Editorial berikut ini Jegah mudik jadi petaka Pemerintah Akhirnya memberi lampu hijau bagi para perantau Untuk pulang ke kampung halaman Pada hari Raya Idul Fitri tahun ini Kebijakan itu tentu Menjadi angin segar bagi mereka Yang sekian lama meninggalkan kampung halaman Demi mencari penghidupan Sebab sudah 2 tahun terakhir Aktivitas mudik dilarang Akibat situasi pandemi COVID-19 Yang ketika itu kian menjadi-jadi Wajar Jika akan ada Euforia mudik Pada lebaran kali ini Pemerintah memprediksi Total pemudik mencapai 85 juta orang Dari jumlah tersebut Menurut Kementerian Perhubungan Akan ada 16,3 persen Pemudik Atau 12,9 juta orang Menggunakan transportasi bus Sedangkan 26,8 persen Atau 21,3 juta orang Menggunakan mobil pribadi Dan 18,7 persen Atau 14,9 juta orang Menggunakan sepeda motor Mudik semestinya menjadi ritual penuh sukacita Agar mudik tidak berubah menjadi petaka Menjaga keselamatan penumpang Angkutan mudik menjadi keniscayaan Oleh karena itu Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Dan Balai Transportasi Darat Berkoordinasi Untuk mengecek kendaraan Angkutan mudik lebaran 2022 Bus yang tidak layak jalan Dilarang beroperasi Layak dan tidak layak Suatu kendaraan dilihat dari beberapa aspek Selain kondisi mesin Juga kondisi kelengkapan kendaraan Diperhatikan Untuk kendaraan tidak layak Wajib hukumnya Untuk segera memperbaiki Kelengkapan syarat Untuk mendapatkan izin Boleh beroperasi Mengangkut pemudik Sebab Jika terjadi kecelakaan Pada angkutan bus Potensi korban tentu Tidaklah sedikit Itu pula Mengapa Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiadi Awal pekan ini Meminta perusahaan OtoBus atau PO Sebagai operator bus Menjamin keselamatan penumpang Saat mudik lebaran 2022 Jaminan keselamatan itu Tentu diawali Dengan kondisi bus Yang siap beroperasi PO Harus malu Jika ada bus dipakai mudik Menelan korban Ujar Budi Kewasfadaan Kehatian Dan ketelitian Pengecekan kondisi bus Adalah kuncinya Terlebih Sudah ada peringatan Dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi Atau KNKT Bahwa Selama 2 tahun pandemi Ada banyak kendaraan Pariwisata dan AKAP Yang tidak digunakan Karena permintaan Yang turun Hal ini patut Diwaspadai Terutama dalam hal Perawatan bus Selama ini Jangan Sepelekan Keselamatan penumpang Atau pemudik Pengguna angkutan bus Karena nyawa mereka Akan menjadi taruhannya Direktur Sarana Transportasi Jalan Direkturat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Dan Torres Tiawan Beberapa waktu lalu Mengungkapkan Angka kecelakaan Maupun fasilitas Di lalu lintas darat Sama-sama meningkat Dalam 2 tahun terakhir Pada 2020 Angka kecelakaan Lalu lintas darat Tercatat 100.028 kasus Dengan jumlah fatalitas Atau korban meninggal dunia 23.000 jiwa Pada tahun berikutnya Jumlah angka kecelakaan Naik menjadi 103.645 kasus Dengan jumlah korban Meninggal dunia bertambah Menjadi 25.266 korban jiwa Maka Jelaslah Persiapan matang mudik Merupakan hal Tak bisa ditawar-tawar Selain memastikan Angkutan mudik Dapat beroperasi Dengan prima Persoalan protokol kesehatan Tetap harus menjadi Perhatian serius Sebab Meskipun Kasus COVID-19 Secara nasional Bahkan Hampir di setiap daerah Melandai Tetapi potensi lonjakan kasus Tetap saja Dapat terjadi kembali Oleh karena itu Aturan Satgas Penanggulangan COVID-19 Selama mudik Merupakan harga mati Pengelola jasa angkutan Harus benar-benar Memastikan Para calon penumpang Sudah memenuhi Syarat vaksinasi Bila perlu Hingga vaksin booster Pun halnya Dengan para sopir Dan awak bes lainnya Selain sudah divaksinasi Mereka pun harus Dalam kondisi prima Sebab Sudah menjadi rahasia umum Salah satu sebab Kecelakaan adalah Kelalaian pengemudi Akibat kelelahan Secara fisik Kita berharap Kebijakan membolehkan mudik Di era pandemi COVID-19 Pada lebaran tahun ini Merupakan keputusan tepat Sebab Mudik juga memberi Efek domino Terutama bagi Perputaran ekonomi daerah Yang dikunjungi Para pemudik Semoga pemudik kali ini Benar-benar Membawa sukacita Bagi mereka Yang kembali ke kampung halaman Dan jauh dari Petaka Atau musibah Oke kagung Apa yang menjadi sorotan Untuk tajuk Lampung Post Kita kali ini Lampung Post Dalam tajuknya Kali ini Itu menyoroti Soal Ritual mudik Yang alhamdulillah Tahun ini Itu kembali dibuka Pemerintah Makanya kita Mengambil title Cegah petaka Mudik Oke Nah ini kan memang Setelah 2 tahun Kita dilarang mudik Karena pandemi COVID-19 Nah ini euforianya Sudah sungguh Sangat terlihat sekali Terbukti Dari memang tiket-tiket Kendaraan umum Gitu ya kagung Ludes gitu Sudah dibeli Itu seperti apa kagung Ya Berdasarkan hasil Surpe Dari Kementerian Perhubungan Ya itu Perkiraan jumlah Pemudik tahun ini Itu angkanya Mencapai sekitar 79,5 juta Oke Atau bahkan Kalau menurut Rilisnya Sekretaris Apa Kabinet Presiden Jokowi Itu waktu Mengumumkan Bahwa pemerintah Memberikan Kelulusan Untuk mudik Dan menetapkan Libur Nasional Dan cuti bersama Idul Fitri 2022 ini Itu diperkirakan Mencapai 85 juta orang Yang akan mudik Jadi euforianya Memang Luar biasa Besar sekali Ya Terbukti memang Tiket sudah ludes Ya banyak terjual Nah bukan cuma itu Pasti nanti juga Akan didominasi Juga dengan Kendaraan-kendaraan Pribadi Nah sehingga Ini dengan Kepada terlalu lintas ini Tentunya yang kita khawatirkan Adalah kecelakaan Di jalan raya terlalu lintas Nah memang seperti apa Kak Goh sebelumnya Mudik sebelumnya Dalam kecelakaan lalu lintas ini Ketika Tahun ini aja Ya Tahun ini aja Dalam kondisi Pandemi Itu Kecelakaan lalu lintas Itu masih cukup Tinggi ya Skalanya itu Di atas 100 ribu Kasus kecelakaan Selama 2 tahun Ketika pandemi Dan Seperempatnya Itu berakibat fatal Ya ada sekitar 25 ribu orang Meninggal di jalan Itu akibat Kecelakaan Ya Kemudian untuk Mudik sendiri Itu kalau tidak salah 2018 2019 Itu angka Kasus kecelakaannya Juga lumayan tinggi Ya Ratusan Dan jumlah yang meninggal Bahkan kalau tidak salah Sampai Menyentuh Angka Seribuan Nah Kenapa Sekalanya besar Karena Berdasarkan Riset dari Kementerian Itu ada Sekitar Berapa ya Sekitar 12 atau 16 persen Itu Pemudik Menggunakan Angkutan Transportasi Masal Terutama bus Walau memang Paling besar itu Adalah Angkutan Pribadi Sekitar Mobil pribadi Itu sekitar 23 persen Tetapi Beda Kalau misalnya Kecelakaan lalu lintas Dialami oleh Kendaraan pribadi Skala Potensi Korbannya Itu Jauh lebih kecil Tapi kalau bus Itu Skala potensi Kecelakaan Dampak Kecelakaan Itu bisa Jauh lebih besar Oke Nah Karena memang 2 tahun Kita sudah Dilarang mudik Euforianya Ini pasti Sangat luar biasa Nanti kita akan Membahas Sebenarnya Kebijakan-kebijakan Itu aturan Seperti apa Untuk mudik tahun ini Kak Go Pemirsa Metro TV Lampung Jangan kemana-mana Kami akan kembali Sesaat lagi Tetaplah bersama kami